Hai semua, selamat datang kembali ke dalam channel kami. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan senang biasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman isi dari alpokat suju alfo yang akan kita pulas sebentar lagi. Sebenarnya ini sudah beberapa waktu yang lalu saat dipetik ya. Jalan ini ditaruh di dalam kulkas ya, karena kami belum sempat untuk membelahnya dan pada saat ini kami akan membelahnya untuk kemudian kami tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana kedalaman dari alpokat suju alfo ini. Saya akan teman-teman saksikan ya, bagaimana penampakan bagian dalam dari alpokat suju alfo. Mari kita buka. Wow, kini teman-teman, ini sudah beberapa hari di dalam kulkas ya. Kuning dan halus, tidak berserat. Ini, bisa teman-teman lihat, inilah tampak dalam ya, belahan dari alpokat suju alfo. Tepal ya teman-teman, kurang lebih ketebalan dagingnya sekitar 2,5 cm ini ya. 3 cm itu? 3 cm-an ya. Kalau yang atas ini ya 7 cm-6 cm. Iya, biji ada di bagian ujung dan semuanya penuhnya. Coba dikupas kulit, ambil kulit bijinya. Oh ya. Seberapa besar bijinya? Oke, bagaimana bijinya ini? Bijinya ini? Bijinya nanti akan kita tanam langsung di lokasi. Ini sudah benar-benar tua ya. Tua pohon ini teman-teman. Kulitnya merah marron. Bijinya kecil ya. Tergolong kecil. Saya coba akan makan ya teman-teman. Dikupas ala pisang dulu. Oh, dikupas ala pisang. Oke, dan. Yang ini yang besar saja. Yang besar. Ini bukan begitu tuh, garis-garis dari atas di bawah. Gini, Pak. Terbalik ya, dari sini ke sini. Ini udah ambil dulu. Gak apa-apa nih. Dikupas mudah juga ya. Ini pisau-gabung. Ini pisau-gabung yang agak kurang tajam. Saya kurang begitu bisa makan diminggin. Ini dari kulkas soalnya teman-teman. Gigi sering linung. Rasanya gurih, manis. Dan ini tanpa dicampur. Apapun ini sudah enak. Jadi, lebih baik dimakan murni seperti ini. Manis, gurih, pulen. Nah, itu tadi teman-teman. Ini tampak dalam dari buah halbukat suju alfo. Nah, silahkan teman-teman bisa order bibitnya pada kami ya. Kami ada kesedia bibit albukat suju alfo dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, silahkan teman-teman order. Untuk bisa teman-teman tanam di lahan pekarangan. Ataupun di kebun. Silahkan di pot juga bisa. Buat tabu lampot. Nah, bagian kita adalah menanam dan merawat. Selanjutnya, serahkan pada yang di atas. Itu bagian kita yang memberi buah. Itu adalah bagian yang di atas. Dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam keadaan sehat senantiasa. Salam Avocado.